Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke guys, disini Min akan mencoba untuk menceritakan film terbaru yang berjudul Naik Swim. Film yang diproduksi oleh Universal Picture bukanlah film yang abal-abal guys. Jadi pastikan untuk kalian menontonnya. Tau seberlama-lama, kita langsung saja ke cerita filmnya. Cerita berawal pada tahun 1992. Pada malam itu di sebuah rumah besar yang ada kolam renangnya. Rebecca terbangun dari tidurnya. Dari dalam kamar, dia mendengar suara percikan air. Dia melihat dari kaca jendela. Di kolam itu terlihat ada sebuah mainan perahu yang berjalan dengan sendirinya. Rebecca keluar dan menuju ke kolam. Bermaksud ingin mengambil mainan perahunya. Namun sesampainya di sana, perahu itu sudah tenggelam ke dasar kolam. Dia lalu membawa sebuah jaring untuk mengambil perahunya. Rebecca cukup kesulitan mengambil perahu itu. Sampai-sampai, dia tidak sadar kalau kakinya berada di ujung bibir kolam. Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang menariknya. Dia berusaha untuk berenang ke permukaan. Dan sempat melihat ada ibunya di sana. Tapi setelah dia keluar dari dalam air, ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Dan kini, lampu kolam yang tiba-tiba berkedip-kedip. Saat Rebecca akan naik ke permukaan, anehnya perahu itu muncul kembali dengan sendirinya. Rebecca masih berusaha untuk mengambil perahu itu. Dan disinilah awal mula semua itu terjadi. Dimana tiba-tiba ada yang menarik Rebecca. Rebecca hilang tanpa jejak di kolam itu. Lalu cerita beralih kepada keluarga Ray Waller. Pada saat itu Ray bersama istrinya Evie dan membawa kedua anaknya, yaitu E.G. dan Elliot sedang mencari sebuah rumah untuk mereka tempati. Dalam perjalanan, kebetulan mereka menemukan sebuah rumah yang akan dijual. Ray dan Evie pun mencoba untuk mampir hanya sekedar untuk melihatnya saja. Mereka didampingi oleh Kay, seorang agent property yang akan membantu. Rumah ini sudah kosong pada satu tahun yang lalu. Sedikit mempromosikan kepada Evie, kalau rumah ini sepertinya cocok dengan keluarganya Evie. Mereka cukup terkejut karena ternyata rumah ini mempunyai kolam renang. Dan kebetulan sekali Ray ini senang sekali berenang. Impian dia dari kecil ingin mempunyai rumah yang ada kolam renangnya. Setelah melakukan negosiasi, singkatnya rumah itu pun resmi menjadi milik keluarga Ray. Sedikit cerita, Ray adalah seorang pemain baseball profesional yang bermain di Liga Utama. Namun karena cedera parah yang menimpa kepada Ray, terpaksa Ray harus beristirahat total. Selama beberapa minggu ini, Ray fokus untuk masa-masa pemulihan. Dan harus melakukan beberapa terapi agar Ray bisa sembuh dengan cepat. Salah satunya dokter merekombinasikan untuk Ray jogging berjalan kaki dan juga berenang. Di keesokan harinya, kolam renang itu pun mulai dibersihkan dan juga diperbaiki. Insiden terjadi ketika Ray membersihkan lubang pembuangan di dasar kolam. Entah terkena apa, hingga Ray mengalami luka sobek di tangannya. Lalu tiba-tiba di lubang itu mengeluarkan cairan berwarna hitam. Ray memanggil orang yang ahli dalam bidang perkolaman. Menurutnya, seharusnya tidak ada air yang keluar dari dalam lubang pembuangan. Namun setelah diselidiki, ternyata di sana terdapati ada sebuah kepala sumur. Cukup membuat pakar itu tercengang. Karena ternyata guys, kolam ini diisi sendiri oleh sumber dari kepala sumur itu. Beberapa hari kemudian, kolam itu pun sudah terisi penuh. Memastikan kondisi akhirnya sudah aman, Ray bersama keluarga langsung berenang untuk pertama kalinya di kolam tersebut. Mereka menikmati di kolam renang baru mereka. Pada saat malam hari, Ipi berenang sendirian. Awalnya semua terlihat baik-baik saja. Hingga tak sengaja, sepintas dia melihat Ray berdiri di pinggiran kolam. Ipi yang terkejut pada saat itu, namun di sana tidak ada siapa-siapa. Mulai ada rasa khawatir dengan apa yang tadi dia lihat. Ditambah lembu kolam yang tiba-tiba berkedip. Merasa tainak hati, Ipi kembali naik. Dia sempat menanyakan kepada Ray apakah tadi dia ada di kolam renang. Tapi Ray mengatakan kalau dari tadi dia hanya berada di kasur. Ipi menjadi orang pertama yang merasa ada yang aneh dengan kolam itu. Sejak dari itu, Ipi mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dia bermimpi berada di kolam renang. Di keesokan hari, keanehan terjadi juga kepada Ellie. Ellie meminta kepada ayahnya untuk bermain lempar koin di kolam renang. Ayahnya berkata untuk Ellie terlebih dulu berenang. Di dalam kolam, Ellie hanya sendirian sambil memainkan robot mainannya di sana. Dia melihat ada beberapa koin yang dijatuhkan ke dalam kolam. Ellie mengira itu adalah ayahnya. Tapi saat Ellie kembali ke permukaan, lagi-lagi di sana tidak ada siapa-siapa guys. Tidak terlalu memikirkan dengan keadaan yang terjadi, Ellie kembali berenang sembari mengambil beberapa koin yang ada di dalam kolam. Namun kini, dia mendengar seperti ada suara anak kecil memanggil-manggil. Dan suara tersebut berasal dari sebuah lubang pembuangan yang berada di pinggir kolam. Terdengar suaranya kembali dengan mengatakan kalau dia sedang mencari ibunya. Ellie tidak tahu kalau itu adalah suara dari arwah gentayangan. Dia mencoba untuk berkomunikasi. Si arwah menyebutkan nama dirinya, yaitu Rebecca Summer. Di dalam lubang terlihat kalau mainan robotnya tersangkut di sana. Ellie mencoba untuk mengambil robot itu. Tapi anehnya ada sebuah rambut terlilit di mainannya itu. Dan tiba-tiba, dia dikecilkan sesuatu tangan menarik Ellie. Ellie lalu memberitahukan kepada ibunya apa yang dia alami tadi. Kalau ada suara gadis kecil yang menyebut dirinya bernama Rebecca. Semakin meyakinkan Evie kalau ada sesuatu di dalam kolam itu. Ternyata, gangguan tidak hanya terjadi kepada Evie dan juga Ellie. Di malam berikutnya, giliran Izzy. Pada malam itu, kebetulan ayah dan ibunya sedang pergi. Di rumah hanya ada Izzy dan Elliot. Izzy diam-diam mengajak kekasihnya, yaitu Ronin, untuk berenang di kolam itu. Sambil berenang, mereka juga sambil main game petak umpet. Izzy terus saja memujamkan mata karena dia mengira permainannya masih terus berjalan. Marco! Terlihat ada sesesok berada di hadapannya. Dia mengira itu Ronin karena dia tidak begitu jelas melihatnya. Lalu mencari Ronin ke dasar kolam. Namun di dalam sana, Izzy melihat sesesok lain. Dengan rupanya yang sangat menyerangkan. Sesesok itu menarik Izzy. Dengan sukuat tenaga, Izzy berusaha berontak. Melepaskan genggaman dari tangan makhluk itu. Untung saja Izzy masih berhasil selamat. Dari kejadian yang menimpak kepada Izzy tadi, dari dalam rumah Ellie pun melihat kejadian tersebut. Ellie mencoba mengajak Izzy berbicara. Izzy tak bisa berbohong. Karena Ellie pun mengalami keanehan yang sama di dalam kolam itu. Tak lama, kedua orang tua mereka kembali pulang. Izzy meminta kepada Ellie untuk jangan memberitahukan soal keanehan itu. Karena Izzy tidak mau merusak suasana bahagia ayahnya berada di rumah ini. Cukup hanya mereka berdua yang tahu. Suatu ketika, Ray mengundang beberapa temannya untuk sekedar mencairkan suasana. Dengan bermain bersama di kolam renang baru mereka. Beberapa teman dan kerabat bersama keluarganya pun berdatangan. Sementara di lain sisi, Ellie masih khawatir dengan kedatangan mereka. Apalagi mereka bermain di kolam renang itu. Begitu juga dengan Evie. Dia khawatir, takut kalau ada sesuatu akan terjadi. Saat itu dia sedang berada di dapur menyiapkan makanan. Dan kebetulan dia ditemani oleh Kay. Evie sempat menyinggung soal kolam renangnya. Dari informasi yang Evie dapatkan, kalau kolam itu sudah ada sejak dari 15 tahun yang lalu. Evie menjadi curiga ketika melihat tingkah laku Kay. Seperti ada yang Kay sembunyikan terkait dengan kolam renang itu. Dan malah mengalihkan pembicaraan. Evie terus mendesak agar Kay memberitahukan apa yang sebenarnya dulu terjadi. Karena terus dipaksa, akhirnya Kay pun bercerita. Namun dia sendiri tidak tahu kepastiannya. Karena cerita tersebut dia dapatkan dari orang lain. Dulu pernah memang ada suatu kejadian. Ada seorang gadis kecil yang tenggelam dan hilang di kolam itu. Tapi Kay tidak tahu pasti kenapa gadis itu bisa menghilang. Dan saat Evie mengatakan kalau gadis itu bernama Rebecca. Kay terkejut. Dari mana Evie bisa tahu kalau gadis hilang itu bernama Rebecca. Ray yang masih bermain game dengan mereka. Entah kenapa tiba-tiba saja Ray menenggelamkan diri. Bersama anak yang ada di atas pundaknya. Terlihat dari lubang itu keluar gumpalan asap hitam. Dan merasuki ke dalam tubuh Ray. Tapi untung saja kejadian tersebut diketahui oleh orang-orang di sana. Mereka berdua masih bisa terselamatkan. Setelah Ray tersadar, dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi kepada dirinya. Sudah bukan lagi permasalahan yang biasa. Apalagi sudah mengancam nyawa manusia. Evie mengajak semuanya untuk pergi dari rumah itu. Walaupun di sini, hanya Ray yang menolak untuk pergi. Karena dia merasa tidak ada yang aneh dengan kolam renangnya. Sementara Eji dan Ellie mengikuti ajakan dari Evie. Karena mereka berdua juga mengalami keanehan yang terjadi. Namun saat mereka akan pergi dari sana, tiba-tiba Ray kejang-kejang dan memutahkan cairan hitam di dalam mulutnya. Karena takut terjadi sesuatu, Evie memutuskan untuk bertahan beberapa saat sampai Ray benar-benar kembali normal. Evie tidak tinggal diam, dia mencari gadis kecil itu di internet. Yang kebetulan dia mendapatkan informasi dari Kay. Dan ternyata Evie mendapatkan informasi kalau keluarga Summer masih ada di kota ini. Setelah mendapatkan alamat rumah keluarga Summer, Evie langsung bergegas menuju ke rumah tersebut. Di rumah itu dia bertemu dengan seorang wanita bernama Lucy Summer. Lucy ini adalah orang yang dulu menempati rumah yang sekarang ditempati oleh Evie. Evie langsung menanyakan apakah Lucy mempunyai anak gadis saat dia tinggal di rumah itu. Tapi Lucy tidak mengaku mempunyai anak gadis. Dia berkata kalau dia hanya tinggal berdua bersama anaknya yaitu Thomas. Evie menceritakan kembali soal Ray suaminya yang sedang sakit. Namun semenjak dia menempati rumah itu dan sering berenang di kolam tersebut, kondisi keadaan Ray semakin cepat sembuh. Tapi sebaliknya justru Evie dan anak-anaknya malah sering mengalami kejadian hal-hal aneh di dalam kolam itu. Setelah mendengar cerita tersebut, tiba-tiba Lucy mulai batuk-batuk. Di sana Evie juga melihat ada sebuah pancuran air. Lucy mulai bercerita tentang sebuah sumur yang disebut Sumur Harapan. Sejak dari kecil, Lucy sering berdoa dan meminta sesuatu kepada Sumur Harapan. Di mana di dalam Sumur Harapan terdapati air yang ajaib. Sumur Harapan sudah ada sebelum rumah itu dibangun. Dulunya tempat itu adalah sebuah rawa guys. Dan sumber mata airnya berasal dari Sumur Harapan. Lokasi Sumur Harapan berada, tepat di mana kolam renang itu dibangun. Sejak dari dulu, Lucy sudah tahu kalau ada keanehan di bawah dasar sumur tersebut. Namun dia tidak peduli ada apa di sana. Karena yang dia tahu, Sumur Harapan banyak mengabulkan permintaannya. Dia hanya tahu kalau ada sesosok, makhluk penunggu Sumur Harapan bernama Tema Gami. Sumur itu mempunyai keinginannya sendiri. Begitu air dalam sumur sudah menggelembung, maka ada jiwa manusia yang akan menjadi korban. Karena untuk air di dalam sumur itu terus mengalir, harus ada tumbal yang diberikan kepada Sumur Harapan. Pada saat itu, Thomas anak pertamanya Lucy sedang sakit parah. Lucy tidak ingin Thomas meninggal. Dan Lucy tegak menjadikan Rebecca sebagai tumbal kepada Sumur Harapan. Dengan imbalan, Thomas akan sehat kembali. Tema Gami merasuki Lucy untuk mendapatkan tumbalnya. Ipi meminta petunjuk kepada Lucy bagaimana cara untuk menghentikan ini semuanya. Karena sekarang itu juga terjadi kepada keluarganya. Namun terlihat air harapan mulai merasuki ke dalam tubuh Lucy. Lucy yang kerasukan berkata, kalau air harapan akan berhenti setelah mendapatkan tumbalnya. Ipi langsung pergi dan bergegas kembali ke rumah. Di rumah, Ray sudah mulai bertingkah aneh. Sementara di luar, Ellie malah bermain di dekat kolam. Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang menarik Ellie masuk ke dalam kolam. E.G. yang tahu Ellie ada di dalam kolam mencoba untuk membuka penutup kolamnya. Di saat bersamaan, datang Evie membantu. Takut malah terjadi sesuatu kepada E.G. Evie menyuruh E.G. masuk ke dalam rumah. Sementara dia sendiri mencoba akan menolong Ellie. Namun justru, di dalam rumah dia bertemu dengan ayahnya yang sudah kerasukan. Di lain sisi, Evie berhasil menemukan Ellie. Namun tak mudah bagi Evie karena dia harus berhadapan dengan Tema Gami dan beberapa roh jahat lainnya. I.G. sempat berhasil melewati Tema Gami. Tapi di sana, dia melihat adanya sesosok gadis kecil. Yang kita tahu, dia adalah arwahnya Rebecca. Rebecca hanya memberikan sebuah koin kepada Evie. Dan akhirnya, Evie berhasil naik ke permukaan dengan membawa Ellie. Sementara itu, E.G. masih berusaha menghindari serangan dari Ray. Ray datang mengambil Evie. Evie yang tidak tahu kalau dia sudah kerasukan meminta bantuannya. Yang tak pernah Evie duga, justru Ray malah menyerangnya. Untung saja E.G. datang dan langsung menghantam Ray dengan tongkat baseball. Hantaman tersebut justru mengeluarkan cairan hitam di dalam tubuh ayahnya. Di mana kita tahu cairan hitam adalah cara ketika Ray dirasuki. Dan akhirnya, Ray pun bisa tersadar kembali. Mereka lalu bergegas untuk pergi dari sana. Namun, Tema Gami tidak membiarkan mereka lolos begitu saja. Cairan hitam yang disebut adalah air ajaib keluar kembali dari dalam lubang. Di saat bersamaan, tiba-tiba Ellie yang kini akan dirasuki. Evie tahu kalau air itu tidak akan membiarkan mereka pergi. Tak pernah mereka duga, Ray justru mengorbankan dirinya. Dia kembali masuk ke dalam kolam renang itu. Karena untuk menghentikan air ajaib harus ada nyawa yang dikorbankan. Dan itu langsung kontan. Ketika Ray dibawa pergi, Ellie pun langsung tersadar kembali. Tersisa tinggal hanya kenangan sebuah video rekaman Ray. Dan Ipi memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut. Tapi sebelum pergi, Ipi mengubur kolamnya dengan tanah. Agar tidak ada orang lain yang menjadi korban berikutnya. Dan di sini, akhirnya film pun selesai. Mitos seperti ini sudah ada sejak zaman dulu. Mungkin sampai sekarang pun masih ada guys. Dimana ada beberapa masyarakat masih percaya kasihat dari sebuah air mampu menyembuhkan penyakit atau bisa mengabulkan permintaan seseorang. Hingga mereka menganggap kalau air tersebut adalah air ajaib. Terkadang semua itu dibungkus dengan agama agar tidak terlihat menyimpang. Padahal jelas-jelas menyembah dan mengagungkan sesuatu selain Tuhan itu sangat dilarang. Karena itu adalah perbuatan musri. Oke guys, sampai di sini dulu ya ceritanya. Semoga apa yang menceritakan bisa menemani dan menghibur kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Armin dan bye-bye.